Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun ada berada Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di atas segala nama tulisan dari Nyonya Ellen G. White Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-219 dengan judul Roti Hidup Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Yohanes 6 ayat 32 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan musai memberikan kamu roti dari surga Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga Dan kita masuk dalam inti pembacaannya Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata Yesus Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa Melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal Yang akan diberikan anak manusia kepadamu Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan metrenya Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus oleh Tuhan Terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 26-29 Jadi disini kita tahu bahwa roti hidup itu yang Tuhan maksudkan bukan hanya sekedar roti Yang bisa memuaskan secara just money kita saja Tetapi lebih daripada itu Tuhan menginginkan supaya kita mencari roti hidup Roti kebenarannya itu firman Tuhan yang bisa menjadikan hati kita itu akhirnya bisa merasa cukup dan disaat itulah kita harus mencarinya melalui firman Tuhan Karena roti hidup itu hanya kita bisa dapatkan jika kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapak Dan ketika kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapak Kita akan mempunyai rasa untuk ingin lebih lagi mengenal siapa Bapak kita Ingin mengulik lagi firman Tuhan itu Karena dengan firman Tuhan yang kita ulik lagi, kita pelajari lagi dan kita hidupkan Disaat itulah kita akan melihat bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itulah yang menjadikan roti hidup bagi kita Sama seperti mata air kehidupan Itu adalah melambangkan firman Tuhan juga yang kita bisa cari dan kita bisa dapatkan ketika kita mempunyai hubungan dan mempunyai pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan Lalu disini juga dikatakan bahwa dalam ayatnya aku berkata kepadamu Sesungguhnya Musa memberikan kamu roti dari surga melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga Jadi disini juga dikatakan bahwa roti yang benar itu yang berasal dari surga itu Itu hanyalah berasal daripada Bapak saja Daripada Tuhan itu sendiri Dan disaat kita mau mencari kebenaran itu Itu bukan karena kita sudah melihat kebenaran itu atau melihat tanda-tanda itu seperti yang firman Tuhan sudah katakan Tetapi karena kita mau memakan roti itu Karena roti itulah yang membuat kita kenyang Baik kenyang secara jasmani dan juga kenyang secara rohani ketika kita membahas tentang firman Tuhan Lalu disini juga dikatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa Jadi bagaimana Tuhan kembali mengingatkan kepada kita Hendaklah kita mempunyai visi dan misi Kita mempunyai tujuan dalam kehidupan kita Apakah kita hanya mau berusaha untuk mencari atau memenuhi kebutuhan kita saja Ataukah kita justru mau untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Bapak Dan disaat itulah kita akan makan roti kehidupan itu Dan disini juga dikatakan bahwa Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal Yang diberikan anak manusia kepadamu Yang disahkan oleh Bapak Jadi bagaimana roti yang Tuhan janjikan itu adalah roti yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal Tetapi tentu saja roti itu tidak akan bisa kita nikmati ketika kita tidak mencarinya Ketika kita tidak merasa lapar akan firman Tuhan itu Jadi bagaimana sama seperti firman Tuhan sudah katakan ini Ketika kita sudah melihat bahwa firman Tuhan ini adalah roti hidup itu Apakah yang harus kita perbuat disini Supaya kita bisa melakukan setiap pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan Dan disaat itulah kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita Jadi bagaimana disini Tuhan menjawab Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan Yaitu percaya kepada dia yang telah diutus oleh Tuhan itu sendiri Jadi bagaimana disini kita di awal sudah dikatakan oleh Yesus Jangan kita berpikir untuk hal yang besar terlebih dahulu Tetapi hendaklah kita berpikir bahwa Yang kita harus ingat itu adalah Apakah kita sudah mempercayai Tuhan kita sepenuhnya Atau kita masih mempunyai keraguan dalam kehidupan kita Karena kita mungkin tidak melihat Tuhan kita itu secara langsung Tetapi melalui firman Tuhan ini Kita diajarkan untuk mengenal Tuhan itu melalui firmannya Untuk mengenal karakternya itu melalui pengalaman kehidupan kita Dia meyakinkan mereka bahwa Musa tidak memberi mereka roti dari surga Bapakku dia berkata memberi kepadamu roti yang benar ini dari surga Karena roti ini yang dari Tuhan ialah roti yang turun dari surga Dan yang memberi hidup kepada dunia Ayat 32 dan 33 Kita memiliki hasil dari pelajaran sederhana ini Apakah itu? Mereka tidak menerima kebenaran itu Mereka menolak untuk mendengar dan berpaling dari Kristus Dan penolakan mereka terhadap Kristus Roti hidup bagi mereka merupakan penolak yang terakhir kepada kebenaran Mereka tidak lagi berjalan bersama dia Jadi bagaimana disini dikatakan pelajaran yang sederhana itu adalah Ketika kita tidak mau menerima kebenaran Maka kita tidak akan mengerti kebenaran itu Karena kita sudah menolak kebenaran itu untuk ada dalam kehidupan kita Karena ketika kebenaran itu diberikan Tetapi kita terus menerus menolak kebenaran tersebut Di saat itulah roh kudus akhirnya meninggalkan kita Karena kita lah yang menolak kebenaran tersebut untuk ada dalam kehidupan kita Dan disini juga dikatakan bahwa sama seperti Kristus Roti hidup itu Terlalu banyak hal-hal di dunia ini yang berusaha untuk mengaburkan karakter Kristus itu Mengaburkan eksistensi daripada Kristus itu sendiri Yang merupakan anak Tuhan Tetapi ialah yang menjadi juru selamat kita Karena ia yang berhak untuk menebus kita Karena dialah pencipta kita Dan disaat itulah pikiran manusia yang fana ini Yang mungkin tidak bisa mengikuti Apa yang firman Tuhan katakan Tidak bisa mengerti karena keterbatasan pemikiran kita Disaat itulah kita tidak mempercayai kebenaran tersebut Dan disaat kita menolak akan karakter Kristus itu sendiri Bagaimana ia yang adalah Tuhan di surga Ia rela untuk meninggalkan kedudukannya Kenyamanannya Disaat itulah ia memberikan dirinya Untuk mati di kayu salib bagi kita Untuk menjadi juru selamat kita Menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita Dan disaat itulah dikatakan Ketika kita terus menolaknya Dikatakan kita tidak lagi berjalan bersama dia Jadi begitu menyedihkan kehidupan kita Yang akhirnya menolak kebenaran Kristus itu sendiri Jadi disini kembali kita diingatkan Ketika roh kudus masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita Hendaklah kita selalu mau untuk menerima kebenaran tersebut Dan kita terus menolak kebenaran tersebut Karena kebenaran itu tidak akan selamanya datang kepada kita Pada saatnya ketika kita menolak itu Tuhan akan membiarkan kita untuk tetap berada dalam pilihan kita Karena ia tidak bisa memaksa kita untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan Meskipun itu adalah menjadi kebaikan bagi kita sendiri Jadi bagaimana disini kita harus ingat kembali Bahwa Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih Dan kita harus menggunakan hal tersebut dengan penuh tanggung jawab Karena ketika kita melakukan setiap pilihan-pilihan kita itu dengan penuh tanggung jawab Mengandalkan Tuhan Disaat itulah kita baru bisa mengenal Tuhan Akulah roti hidup yang menciptakan, memelihara, dan yang menopang kehidupan kekal Kehidupan rohani Dalam ayat 35 dari Yohanes pasal 6 Kristus melambangkan dirinya sendiri sebagai roti surgawi Memakan dagingnya dan minum darahnya Berarti menerima dia sebagai guru yang dikirim dari surga Percaya kepadanya adalah hal mendasar bagi kehidupan rohani Mereka yang mengadakan pesta perjamuan dari firman itu Tidak pernah haus, tidak akan mengingini kebaikan yang lebih tinggi atau yang lebih mulia Engkau yang ditegalkan di atas kebenaran Dan engkau akan jauh dari keterkejutan Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu Apabila orang menyerbu itu bukanlah daripadaku Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan Akan engkau buktikan salah Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku Demikianlah firman Tuhan Isaiah 54, ayat 14, 15, dan 17 Jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa Yesus itulah roti hidup itu Yang menciptakan, memelihara, dan yang menopang kehidupan kekal Jadi bagaimana? Di sini dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan lah yang menopang kehidupan kita Karena Tuhan lah yang menciptakan dan memelihara Kita tahu bahwa kita tidak bisa memelihara kehidupan kita sendiri Tetapi hanyalah Tuhan saja yang bisa memelihara kehidupan kita Dan di sini juga dikatakan bahwa Kristus itu melambangkan dirinya sebagai roti surgawi Ketika kita mau untuk memakan dagingnya Yang dilambangkan dagingnya itu adalah roti itu sendiri Jadi bagaimana ketika kita mau untuk mengenal dia Dengan kata lain Kita mau untuk mempunyai kehidupan Yesus itu dalam kehidupan kita Mau mempunyai tahta Yesus itu dalam pikiran kita Dan di sini juga dikatakan bahwa Kita mau percaya dalam setiap hal mendasar bagi kehidupan rohani Jadi bagaimana dalam setiap dasar kehidupan kita Apakah kita mau mempercayai dia sepenuhnya? Atau kita masih mau mengandalkan diri kita sendiri? Jadi bagaimana di sini? Kembali kita diingatkan melalui judulnya dan melalui pembacaan firman ini Bahwa ketika kita mau untuk datang kepada Tuhan Hendaklah kita datang sepenuhnya kepadanya Hendaklah kita datang sepenuhnya kepadanya Dan di saat kita mau datang kepadanya Kita akan mau untuk mempunyai hubungan yang erat dengan dia Sehingga kita mau untuk terus memakan dagingnya Memakan roti hidup tersebut Dan di saat kita mau untuk memakan roti hidup itu Kita akan mempunyai kehidupan Yesus itu dalam kehidupan kita Tetapi tentu saja itu bukanlah suatu hal yang mudah Karena itu pasti mengikis setiap kedagingan kita Sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa Tetapi bukanlah hal yang mustahil bagi kita Ketika kita mau untuk berusaha mengenal dia dalam kehidupan kita Karena dialah yang memelihara kita Dan dialah yang akan menuntun kita dalam setiap langkah kita Ketika kita mau datang kepadanya Meminta tuntunan untuk setiap langkah kehidupan kita Dan disini juga dikatakan bahwa Apabila ada seseorang yang menyerbu kita Atau melawan kita Tuhan menjanjikan bahwa itu semua akan Tuhan yang hentikan Atau Tuhan yang akan memberikan Atau Tuhan yang akan membuktikan bahwa itu Mereka bersalah Tetapi bukanlah hal tersebut yang Akan menjadi fokus utama kita Tetapi sama seperti Yesus Bahwa kehidupan Yesus itulah Yang menjadi bukti bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang benar Dan Tuhan menginginkan supaya dalam kehidupan kita pun Kita bisa mencontohkan kehidupan yang benar Sama seperti Yesus sudah mencontohkan kehidupannya yang baik Dan benar itu dalam waktunya ketika ia berada di dunia ini Dan biarlah setiap kehidupan Yesus itu Kita bisa praktekkan juga dalam kehidupan kita Karena itulah jalan-jalan yang menuntun kita Supaya kita bisa mempunyai roti hidup itu dalam kehidupan kita Dan biarlah karakter Kristus itu Pengenalan akan Kristus itu Selalu kita pupuk setiap hari Sehingga itu tidak mati Tidak layu begitu saja Tetapi hendaklah kita mau untuk mengenal Tuhan Setiap hari lebih-hari lebih dalam lagi Jadi bagaimana disini Setiap hal yang Tuhan berikan melalui firman ini Biarlah itu boleh kita praktekan Dan disini juga dikatakan bahwa renungkan lebih dalam Jika saya tahu bahwa seseorang sedang menolak Yesus Di bagian tertentu dalam hidup mereka Bagaimanakah saya mendekati mereka untuk membantu mereka Jadi bagaimana disini Kita ada mendapatkan pertanyaan Bahwa ketika kita melihat seseorang menolak Tuhan Kita tidak tahu bahwa batas mana mereka menolak Tuhan Tetapi apakah yang kita bisa bantu bagi mereka Hendaklah kalau menurut saya Hendaklah kita memberikan diri kita Menjadi berkat bagi mereka terlebih dahulu Tetapi kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi mereka Kita tidak akan bisa menjadi pengharapan bagi mereka Ketika kehidupan kita masih belum beres Ketika kita masih mengikuti keinginan-keinginan duniawi kita Mengikuti pemikiran-pemikiran kita Yang justru mungkin itulah yang membuat kita menjadi saksi-saksi palsu Tuhan Tetapi yang perlu kita lakukan Adalah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia Dan ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan Untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita Di saat itulah kita bisa menjadi contoh tanpa kita harus mengucapkan kata-kata tertentu Karena mereka bisa melihat orang-orang yang memang mempunyai hati yang tulus dan penurut kepada Tuhannya Di saat itulah mereka akan melihat bahwa orang-orang tersebut berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia Sehingga itulah yang membuat mereka tertarik untuk belajar bersama-sama Untuk melihat Tuhan yang hidup itu Meskipun mungkin mereka tidak mempunyai kesempatan untuk langsung dibaptiskan Tetapi kehidupan yang benar dari anak-anak Tuhan Umat-umat Tuhan Itu akan berbicara dengan lebih lantang Daripada setiap khutbah yang dapat disampaikan dimanapun Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan Bahwa perubahan karakter itu Itu yang sangat diperlukan saat ini Terutama di kehidupan kita yang sudah di akhir zaman ini Hendaklah kita mempunyai visi dan misi Terutama di waktu kita yang sudah sangat singkat ini Jadi bagaimana dalam kehidupan yang sangat singkat ini Kita selalu mau untuk mencari roti kehidupan itu Yang hanya berasal daripada Tuhan saja Dan biarlah setiap firman yang telah kita dengarkan ini Ini boleh menjadikan tuntunan bagi kehidupan kita Boleh memperbaiki hati kita Sehingga kita akhirnya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang penurut Dan mau untuk diajar Mau untuk diubahkan oleh roh kudusnya Dan biarlah setiap tuntunan yang Tuhan berikan melalui roh kudusnya itu Kita boleh terima dan janganlah kita tolak atau kita abaikan Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya Dan salam, Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!